Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Nangenan Fakta, Yen O40 Kebudayaan di Jawa Barat, Tumpur Ilang Musna, menangkat areka pikir ngah hirup-hurip gendai etak kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sate Kapolah, ngarek konstruksi etak kebudayaan. Nalika di wawancara di gedung Sate Bandung, Poyosolasa Berang, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Agus Ehana Fiah Nembragen, pihak na Nangenan Fakta, nyeta opat puluh tina opat ratus kebudayaan di Sakulia Jawa Barat, Tumpur Ilang Musna, eta halteh karandapan alatan gesaya seniman, sarta rohang anudisaya gagen, ger ngokolaken etak kegiatan budaya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Sate Kapolah, ngarek konstruksi opat puluh kebudayaan. Yang punah, jadi yang kita. Se Jawa Barat ya, yang baru kita inventaris seperti itu. Data terbaru ini. Ya, data, bukan data terbaru. Jadi yang akan coba kita akan garap di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu itu. Kan kita juga melihat mana kira-kira yang sekiranya ini bisa akan kita coba laksanakan dalam bentuk program. Tapi memang gitu, tadi bukan pada kendala pada uang, tetapi orang pada ruang-ruang. Minangkatareka pikir nge rekonstruksi opat puluh kebudayaan, tim panalung tik di Sparbud Provinsi Jawa Barat, Sate Kapolah, nalung tik wangun kasenian, raksukan, tepika pakakas anudigunakenana. Engkena etah hasil panalung tikante bakal dipadung dengan jeng masyarakat sang kantaya panjelimpangan di naprak-prakan rekonstruksi nak jaga. Budi Hartati, Bandung TV